Rostisi Manjuntak dan Samuel Huta Barat Baradae berlutut. Ia terlihat mengatakan sesuatu kepada Ibunda Brigadir J dan dibalas kata-kata oleh Rostisi Manjuntak. Kemudian Baradae bangkit dan kembali ke kursinya. Saat duduk terlihat wajah Baradae berkaca-kaca. Sesekali ia terlihat tersengguk-sengguk dan menarik nafas. Kuasa hukumnya Roni Talapesi terlihat menenangkan Baradae dengan menempuk tubuh mantan Aju dan Gerdi Sambo itu. Diketahui sejak kasus pembunuhan Brigadir J bergulir pada 8 Juli 2022 lalu, ini kali pertama Baradae bertemu dengan keluarga Brigadir J. Diketahui sebelumnya sebanyak 12 saksi diminta keterangan dalam persidangan pembunuhan berencana Brigadir J. 12 saksi tersebut berasal dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat bersama dengan kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak. Mengenakan baju PDL bertuliskan Justice for Brigadir Yosua, pihak keluarga bersama kuasa hukum Kamarudin nampak tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan sejak pukul 9 pagi. Terima kasih telah menonton!